Selamat pagi! Selamat pagi! Apa kabar semua? Selamat pagi! Biasa, baik. Seperti biasa, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang ekonomi. Nah, teorinya apa? Teorinya apa? Nanti akan kita bahas. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta untuk kita berdoa supaya kita mewujudkan bentuk syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan memulihkan kita kesempatan. Sehingga kita semua ini dapat berkumpul dengan sehat di sini. Silahkan siapannya, yang mau berdoa. Silahkan, Yesron. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ada yang marah dan kita berjaya masing-masing, berdoa, ayo mulai. Selanjutnya, Bapak ingin nanya tentang absensi ini, soalnya banyak yang kosong di bangku-bangku kita ini. Gimana? Pak Israel? Berapa orang kita nama suara ini? 5 orang. 5 orang. Apa ini? Keterangannya apa? Ijin berkat untuk pangka atau pangka. Oh, mereka pangka. Jadi, 5 orang pangka. Ijin ikut pangka. Melakukan apa? Apersepsi lah. Memancing kalian dengan mengaikkan beberapa kejadian di Indonesia yang pernah kita alami dengan apa yang akan kita pelajarkan. Nah, tentu beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita sudah kenal dengan yang namanya Corona. Kenal Corona? Kenal. Siapa yang tidak kenal Corona? Siapa yang tidak kenal Corona? Ario. Ario kenal Corona? Kenapa? Siapa Corona itu? Penyakit virus yang berbahaya. Oh, virus yang berbahaya. Sekarang saya tanya Ario dulu. Kalau ada Corona, ekonomi berbahaya juga, tak? Berbahaya. Ah, berbahaya. Goyang ya ekonomi kita ya. Nah, jadi, anak-anak sekalian, hari ini kita akan bahas bagaimana cara pemerintah itu menangani ekonomi karena ada satu dan lain hal yang merusak perekonomian kita. Seperti biasa, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin itu kita tetap pada kontrak belajar kita. Ada yang ingat kontrak belajar kita apa? Ada yang ingat? Jujur? Akhir? Semangat? Semangat? Semangat dan santun. Sebelum Bapak mulai, ada tiga acuan dasar yang akan Bapak sampaikan ke kalian. Seperti biasa, dalam kegiatan ini, dalam pelajaran ini, ada kompetensi dasar ya. Ada 3.5 dan 4.5. Tiga itu adalah cognitif, pengetahuan, dan 4.5 adalah psikomotorik atau ketampilan. Nah, jadi anak-anak, untuk yang pengetahuan, yaitu kalian itu kompetensi dasarnya menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tapi pada pertemuan ini, kita fokus pada kebijakan moneter dulu. Di pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang kebijakan fiskal. Kemudian, mendapat menyajikan hasil analisis. Nah, jadi psikomotornya itu keterampilannya. Nanti kalian presentasi di depan. Mampu menyajikan hasil analisis kalian tentang kebijakan moneter. Indikatornya ada 4. Yang pertama, kalian itu menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, menjelaskan tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, menjelaskan instrumen kebijakan moneter. Yang keempat, menyajikan hasil analisis. Nah, yang sudah menyajikan ini, psikomotor. Tujuan pembelajaran. Nah, ada berapa nih? Ada 6. Ada 6 tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai. Yang pertama itu, kalian itu mampu menjelaskan penertian kebijakan moneter. Kedua, kalian itu mampu menjelaskan peran dan fungsi. Menjelaskan instrumen. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak akan berikan video nih. Siap-siap nih. Nanti akan ada pertanyaan, akan banyak pertanyaan tentang video ini. Silahkan disaksikan sebelum-sebut videonya. Kemerintah akan menyiapkan sejumlah upaya dalam menatasi perlumahan ekor di global dan pandemi virus corona. Salah satunya melalui relaksasi kebijakan moneter dan fisikal. Dan monitor internasional atau IMF memprediksi ekonomi global di tahun 2020 akan berada pada angka negatif. Nah, sekarang Bapak mau tanya apa kira-kira masalah yang ada di dalam video tersebut yang bisa coba atas. Coba lihat. Coba si siapa? Si Felix? Felix, silahkan. Perlumahan ekonomi secara global karena COVID, Pak. Karena COVID? Perlumahan ekonomi secara global karena COVID. Ada lagi? Global itu maksudnya permasalahan yang dialami di seluruh dunia. Nah, global itu artinya permasalahan yang dialami di seluruh dunia. Negara di seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia. Bukan hanya Arab Saudi. Gitu, Kak? Ya. Bagus. Jadi, di dalam video tadi itu masalah yang timbul atau masalah yang muncul di dalam video adalah tentang apa tadi? Pak, saya. Permasalahan ekonomi yang ya, permasalahan ekonomi yang ada karena adanya COVID. Sekarang Bapak mau kita berkelompok lebih dahulu. Sebelum Bapak bagikan bahan kajak. Silahkan buat kelompok kayak biasa. Buat kelompok 4, 3, 2, 1. Silahkan berkelompok dengan meja yang besar. Silahkan dulu berkelompoknya. Oke ya, jadi ini adalah bahan ajar untuk kalian di institusi. Jadi, di sini ada informasi tentang kebijakan kebijakan yang boleh Sambil kalian di diskusi nanti yang menghadap kepenting sana juga bisa berputar karena saya mengelakannya. saya akan jelaskan beberapa hal penting tentang kebijakan moneter yang pertama yang perlu kita ketahui adalah arti dari kebijakan moneter definisinya di sini. Coba Christian, berdiri baca pencayang. Nyari-nyari membaca jangan segera. Jari-nyari membaca aja. kebijakan moneter kebijakan moneter adalah yang dikandung kebijakan moneter dalam kebijakan moneter atau dikandung dalam kebijakan moneter itu dari yang disampaikan oleh mimpi tentang kebijakan moneter maka dapat kita katakan bahwa kebijakan moneter ibu dari kebijakan bagi itu diatur atau dirancang oleh Bank Indonesia sebagai penguasa penguasa moneter atau bank sentral perintah salah satu bentuk Bank Indonesia untuk mengatur kebijakan moneter adalah dengan mengatur jumlah uang yang beredar itu salah satu bentuk cara pemerintah melalui Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter Bapak sudah buatkan komit ini bagi yang tidak ada hp atau ada kendala di hp nya nanti bapak kasih komit yang hp bisa terkoneksi ke internet nanti bisa scan barcode yang ada di di depan ini kebijakan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati